Ini tanggal 9 Agustus 2021, Rotari Walet Kebumen bersama dengan Presiden Sugeng Budiawan melakukan monitoring untuk bedah rumah yang pertama. Bagaimana Pak Sugeng? Ya ini menindaklanjuti bulan Mei tanggal 6, bersama Bupati dan Forkom Pindah Kebumen kita survei ada beberapa lokasi, ini kita dapat dari Rotari Internasional 5 proyek ya dan satu yang water ini sudah disetujui, cuma darannya yang belum turun ya yang sudah turun kita sudah dapat 5 rumah, nanti yang hafal rumahnya dimana saja itu Oke Bu Rahel, bagaimana Bu Rahel untuk Kiprah Rotari Walet Kebumen yang pertama ini Bu Rahel? Jadi mengucap syukur ya kepada Tuhan, akhirnya kolaborasi antara bantuan dari Rotari Klub Belanda kita mendapat donasi antara Rotari Klub Tugu Jogja dengan Rotari Klub Kebumen yang baru terbentuk bulan Mei kemarin ini benar-benar luar biasa karena baru terbentuk tapi sudah mempunyai proyek yang sangat-sangat berguna untuk masyarakat yang tidak mampu dan ini adalah rumahnya Pak Paiman yang pertama yang akan kita bangun dan kita saksikan saat ini sudah dibongkar dan akan segera dimulai kita punya lima yang nanti akan segera kita susulkan satu persatu Oke, limanya itu kalau ada bocoran dimana saja PP Rahel? Satu ini di daerah Ayam Putih, dua ada di Triwarno, ketiga ada di Desa Kutawinangun, yang keempat di Sawangan, yang kelima ada di Ambar Oke, kemudian kembali lagi ke PP Presiden Sugeng Budiawan untuk teknis pengerjaannya sendiri bagaimana Pak Presiden? Ya, kita serahkan ke Pak Mualim itu yang tahu detailnya nanti ini lantainya mungkin pakai apa, atapnya pakai apa monggo Pak Mualim yang kemarin jelaskan Oke, Rotarian Mualim Nah, ini bagaimana Pak Rotarian Mualim sebagai proyek manajer ya di sini ya? Ya, terima kasih Bapak Presiden PP Rahel Kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk merehat total rumahnya Pak Paiman Ini rencana, rencana akan ada dua kamar, rencananya, dua kamar, satu kamar mandi dan WC Ada ruang makan dan ruang tamu Dapur Dapur Dan semuanya nanti keramik, lantai keramik Kalau atapnya juga dari Gibson Gibson Nah, terus atap atasnya itu Asbest Plus teras Jadi semuanya nanti bagus Untuk proyeksi waktu pengerjaannya, deadline-nya kira-kira kapan Pak? Diberkirakan nanti sampai selesai Tanggal 27 Agustus Insya Allah selesai Jadi setelah Hood RI ke 67 ya? Ya Oke Untuk tim yang mengerjakan sendiri Bagaimana nih? Kolaborasi antara siapa saja ya? Kebetulan saya sebagai ketua tim Ada tim ahli Itu ada empat Pembantu tim ahli ada tiga Dan ada berbagai unsur dari Muspika Dari Pak Danramil Dari desa, dari kecamatan, dari Polsek Ikut membantu semuanya Dan masyarakat Setiap pagi, lima orang, sore lima orang Luar biasa sekali ya Kolaborasi yang dicetuskan oleh Rotary Walet Kebumen Dan disambut baik oleh seluruh warga masyarakat disini ya Oke Untuk Bapak sendiri Pak Bagaimana Pak? Tanggapannya Bapak terhadap bedah rumah ini Pak? Saya makan Senang Matur Soon Senang Senang Nah sekarang Selama Bapak Di bedah rumah Tinggalnya di mana Pak? Di mana Pak? Tinggalnya Selama Bapak bedah rumah? Tinggal di diakan Tangguni Begitu Tapi senang ya Pak ya? Senang Senang Matur Noon Matur Noon Matur Noon Rotary Nge? Pak Jokawin Mene? Botong Oh ini behind the scene ini Kalau ini Bagaimana Pak Koko? Ini sebagai Rotarian Anggota Rotary Walet Kebumen Mungkin ada pertanyaan khusus Untuk Pak Pak Iman? Pak Pak Iman ini Sudah menikah tiga kali Mempunyai anak tujuh Nah ini dia janji Kalau rumah sudah bagus Tidak menikah lagi Ya Pak Pak? Tidak Senpun-senpun Napa-napa Tapi ini anak Sengkesir kepi Walang Kurang bertempur Oh iya Kurang bertempur Berarti Bapak Nanti kalau rumahnya Sudah bagus Ada yang naksir Tetap Tidak mau ya Pak ya? Tidak mau Oh tidak mau Jadi maunya sendiri? Oke Betul sendiri Ada istrinya Ada istrinya Oh ada istrinya Mana istrinya? Di belakang Di belakang Ya Begitu Bapak? Oh mungkin Dari Pemdes ada Akan menambahkan Oke terima kasih Waktu yang diberikan kami Kami atas nama Pemerintah Desa Ayam Putih Sangat gembira Dan mendukung Kegiatan dari Rotary Club Untuk itu Selaku Pemerintah Desa Kita bisa Artinya bisa Jadi koordinator Untuk pelaksanaan Pembangunan tersebut Sudah saya kerahkan Kepada ahli-ahli tenaga Kerja Ada tujuh tenaga kerja Empat Tukang Yang tiga Puli Atau pembantu Terus Kami nanti Akhirnya dengan Kegiatan tersebut Kita Insya Allah Pakai PAD Jadi pendapat asli desa Untuk membayar Tukang-tukang tersebut Mungkin itu Yang bisa kami Sampaikan Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang setulus-tulusnya Pertanyaan tersebut